Hai 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 di sini saya mempunyai grand frame kanalannya tidak bisa di cas dan pertama-tama kita akan coba dulu memakai power supply kita akan cek setel potase di lima pol ini jika sudah di lima pol kita cek menggunakan kabel USB atau kabel cas di sini hampir tidak naik sedikitpun Hai berarti ada masalah di bagian konektor atau di bagian nasi cas Hai pertama-tama kita akan cek dulu keadaan HPnya apakah HPnya masih hidup setel lagi di empat pol ya hampernya naik Oke ini HPnya hidup ya jadi HPnya masih normal kemungkinan di bagian konektor atau AC charge Oke kita langsung saja membukanya hati-hati saat membukanya jangan sampai ada kesalahan karena berisiko pecah ya Hai 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 nah ini bagian konektor nya kita akan tes dulu menggunakan apakah ada tegangan ke konektor cek di bagian kaki konektor nah disini tidak keluar tegangan berarti harus tidak masuk ke konektor ya berarti konektornya yang bermasalah jadi bukan AC charger langsung saja kita akan menggantinya dengan yang baru kita jepit dulu PCB nya agar memudahkan saat melepas seperti biasa saya suka menggunakan timah dulu ya sebelum melepas konektor seperti ini kasih dulu timah di bagian kaki kakinya atau di bagian konektor nya agar memudahkan saat melepas kasih saja banyak juga tidak apa-apa semakin banyak semakin mudah ya untuk melepasnya nah diamkan dulu supaya agak panas nah jika sudah panas sebaiknya kita tutup dulu mikrofon agar terhindar dari panas blower ya terus solar wap kita bantu dengan solar wap oke monitor sudah terlepas selanjutnya bersihkan di bagian kaki kakinya di bagian bekasnya ini sudah kita bersihkan selanjutnya kita akan pasang konektor baru sebelum di pasang kita kosok dulu menggunakan cutter atau sejenisnya agar timah mudah menempel di bagian kaki konektor nah seperti ini ya kasih timah juga di bagian konektor nya sedikit saja dan di PSB nya juga dan di PSB nya juga selanjutnya kita pasang selanjutnya kita pasang nah seperti ini ya kita posisikan dulu jika sudah hapas terus baru somber di kaki kakinya selamat menikmati 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 nah ini sudah terpasang pastikan kaki 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 konektor tidak menyatu selamat menikmati kita akan coba dulu pakai apometer apakah pegangan sudah masuk dan disini juga ampere naik ya sedikit kita akan coba kita akan coba oke disini sudah masuk pegangan 5V berarti ini sudah ada tegangan dari charger selanjutnya kita akan pasang saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya mungkin sekian video kali ini dan ditunggu video-video selanjutnya oke selamat menikmati